Hujan deras yang mengguyur wilayah selatan Kabupaten Tasik Malaya mengakibatkan banjir badang dan bencana tanah longsor. Delapan warga di kecamatan Ceula Mega dan juga Cipatuja serta Bantarkalong meninggal dunia diduga akibat tertimbun tanah longsor dan terseret banjir bandang. Dari delapan warga yang diduga tertimbun longsor dan terbawa arus, empat diantaranya sudah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dua korban ditemukan di pinggir sungai Ciandum kecamatan Cipatuja, satu korban di kecamatan Cula Mega dan satu korban lainnya di kecamatan Bantarkalong. Sudah teridentifikasi yang tiga orang yang meninggal, berarti yang diketemukan di sini dua-duanya itu adalah Cula Mega. Terus yang diketemukan di sana satu, semua sudah teridentifikasi namanya yang tiga orang Cula Mega itu sudah. Tinggal menunggu katanya masih ada, yang katanya tadi ada lima di Cula Mega tapi kita belum ada identifikasi dari desa. Ini sudah resmi, yang tiga itu sudah resmi, kemudian yang di Cula Mega itu satu sudah resmi, tapi tinggal namanya, tinggal namanya. Kita sudah, berarti empat keseluruhannya empat, yang sudah diketemukan itu empat, tinggal namanya saja. Itu masih ada, di predisi masih ada? Katanya di Cula Mega lima, berarti dua lagi, berarti dua lagi. Kita belum di ini ke sana, kita akan sama-sama nanti ke sana lagi setelah pulang dari sini, rekan Tagana akan ke sana lagi melihat situasi kondisi di sana. Karena yang dievakuasi di sana itu kan 300, 300 kakak, 300 kakak kita membuat dapur umum, kemudian kita mendirikan tenda pengungsian di sana. Tapi akses masuk ke sana agak sulit, kita dibantu dengan masyarakat untuk membawa tenda dan sebagainya, logistik yang sudah disiapkan. Dan kita sama-sama sekarang menunggu dari provinsi juga sama, akan masuk memberikan logistik kepada kita yang terkena dampak di tiga kecamatan ini. Junazah korban langsung dievakuasi oleh petugas BPBD ke Puskesmas Cipatujah untuk dilakukan identifikasi oleh petugas Polrestasik Malaya. Selain merewaskan empat warga dan empat lainnya dalam pencarian, banjir badang di wilayah Cipatujah juga membuat jembatan nasional penghubung Kabupaten Tasik Malaya dan Garut Amruk. Jembatan sepanjang lebih kurang 100 meter tersebut dibangun pada tahun 2007 silam. Jantos Supriyatna, Radar TV melaporkan.